Jenasah Berituh Heidar, korban penyandaraan kelompok kriminal bersenjata yang ditemukan meninggal akibat luka tembak di Kabupaten Puncak, dievakuasi ke Timika dari Ilaga selasa pagi. Jenasah Berituh Heidar tiba di Bandara Moses Kilangin Timika dan langsung dibawa ke era Sudimimika. Jenasah akan diterbangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan selasa siang. Sebagai penghargaan kepada almarhum, atas jasah-jasahnya, Ohri akan menaikkan pangkat Berituh Heidar satu tingkat lebih tinggi menjadi Brigadir Polisi Anumerta. Pemberian kenaikan pangkat luar biasa ini akan disampaikan pada prosesi pemakaman. Selatan sugas, dia dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai Brigadir Anumerta. Dari Berituh menjadi Brigadir. Brigadir Polisi Anumerta Heidar akan dimakamkan di tanah kelahirannya di Baru, Sulawesi Selatan. Pihak keluarga menuturkan terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum Idul Fitri lantaran terkendala sinyal telepon. Sejumlah karangan bunga tampak berjajar di rumah almarhum, termasuk dari Kapolri dan sejumlah petinggi korps Bayangkara. Almarhum rencananya akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Siawung yang berjarak 200 meter dari rumah duka selasa sore. Terakhir waktu dua hari saya belum berhubungan di Taman Pemakaman Umum Siawung. Saya cuma berpesan saja bilang doakan sekarang, kita sudah mau naik lagi kembali lagi ke Ilaga. Nanti sebenarnya kejadian tidak ada perasaan, tidak ada ini karena kan namanya lagi di komunikasi dengan di seru ini. Insiden yang menyebabkan meninggalnya Biritu Heidar berawal saat korban bersama Biritu Alfonso Wakum melaksanakan tugas pelidikan di wilayah Kabupaten Puncak, Papua mengendarai sepeda motor Senin Siang. Saat melintas di kampung Usir, ada warga yang memanggil korban. Tiba-tiba dari dalam semak belukar muncul sekelompok warga yang diduga anggota KKSB bersenjat api, menangkap dan menyenderah korban. Sedangkan Biritu Heidar Alfonso berhasil melarikan diri dan melapor ke pos polisi kaku. Anggota reskrimung Polda, Papua ini akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Senin sore. Tim Liputan, Transmedia